Harta Karun Jenghis Khan, Jilid 03 Pada keesokan harinya, Paman dan Keponakan itu datang lagi ke rumah Lawas Yucai dan dengan gerang mereka menerima kembali peta bersama terjemahannya. Dan ternyatalah bahwa peta itu adalah peta yang menunjukkan tempat disimpannya Harta Karun Jenghis Khan atau Harta Karun Kuno yang umurnya telah seribu tahun lebih dan yang oleh Jenghis Khan ditemukan petanya. Kemudian Kaisar itu mengutus seorang pembantunya bernama Yelukim untuk menyelidiki tempat rahasia itu. Agaknya, Yelukim itu gagal dalam usahanya dan mungkin peta itu terampas orang lain, kemudian lenyap dan sekarang tahu-tahu ditemukan oleh Jiwi, kata si sastrawan. Akan tetapi peta ini tidak lengkap kalau tidak ada kuncinya. Kuncinya? Apa maksud musuh Tonghak bertanya? Kunci emas. Ada disebutkan di situ dan sudah ku terjemahkan, bahwa untuk menemukan tempat rahasia itu harus dengan bantuan peta ini, akan tetapi untuk dapat masuk, harus menggunakan kunci emas. Tidak tahu apakah kunci emas itu juga Jiwi temukan. Su Tonghak menoleh dan memandang kepada keponakannya. Tentu saja Chiang Kim Su mengerti apa yang dimaksudkan dengan kunci emas itu, yaitu benda yang ditemukannya bersama dengan peta ini dan yang kini disimpan oleh ayahnya. Akan tetapi pemuda ini menggelengkan kepala, tanda bahwa dia pun tidak tahu. Su Tonghak kemudian meninggalkan uang yang cukup sebagai pembayaran jerih payah sastrawan lo dan mengajak keponakannya pulang. Sampai di rumah, mereka berdua segera memeriksa terjemahan peta itu dan keduanya merasa girang sekali. Dengan jelas ditunjukkan pada peta itu bahwa tempat harta karun itu berada pada suatu tempat, di salah satu di antara puncak-puncak pegunungan Beng San. Memang sangat sukar didatangi dan kiranya tidak akan mungkin dapat ditemukan tanpa bantuan peta itu. Kim Su, apakah benar engkau dan ayahmu tidak menemukan kunci emasnya? Paman itu bertanya sambil memandang tajam kepada wajah keponakannya. Setahuku tidak, Paman. Akan tetapi aku akan bertanya kepada ayah tentang itu. Baiklah, sekarang sebaiknya engkau pulang dulu ke dusun dan membuat laporan kepada ayahmu tentang peta ini, dan sekalian kalian mencari kunci emas itu. Kalau belum kalian temukan, mungkin masih terpendam di tempat di mana kalian menemukan peta. Akan tetapi peta itu. Sebaiknya kita bagi dua saja, Kim Su. Ingat, benda ini amat berharga sehingga jika kau bawa semua, sungguh amat berbahaya bagaimu. Biarlah kita potong menjadi dua bagian, dan masing-masing kita membawa sepotong. Kau bawa yang sepotong pulang ke dusun, kemudian bersama ayahmu mencari kunci emas itu. Kalau sudah ketemu, engkau, ayah dan ibumu datanglah ke sini dan kita bersama akan pergi mencari harta karun itu. Semua biaya perjalanan mencarinya akan kutangguh. Chiang Kim Su menyetujui pendapat ini. Maka demikianlah, peta itu dipotong menjadi dua dan mereka masing-masing menyimpan sepotong. Kemudian, pemuda dusun itu pulang ke dusun naik kuda pemberian pamannya dan membawa bekal secukupnya, jauh berbeda dengan keadaannya pada waktu dia datang ke kota raja. Demikianlah apa yang sudah terjadi, Su Tong Hak mengakhiri ceritanya yang sejak tadi terus didengarkan dengan penuh perhatian oleh Tian Xin dan Kim Hong. Lalu kemanakah perginya Chiang Kim Su tanya Kini Hong? Kenapa dia tidak pernah pulang ke dusun sehingga ayahnya mencarinya? Pedagang itu menggeleng kepalanya. Aku tidak tahu. Aku sendiri pun menanti-nantinya dan tidak pernah ada berita darinya. Hem, sungguh aneh sekali, kata Tian Xin sambil mengerutkan alisnya. Diam-diam dia mengkhawatirkan nasib pemuda dusun itu. Paman pemuda itu, yang kini duduk di hadapannya, mempunyai sikap yang palsu dan patut dicurigai, maka di dalam hatinya, dia tidak mau percaya begitu saja akan apa yang diceritakan oleh pedagang itu. Dan Paman masih memegang sepotong dari peta yang dibagi dua itu tanyanya. Pedagang itu memandang tajam, alisnya berkerut. Lalu dia menggelengkan kepala keras-keras. Tidak lagi. Pekah harta karun itu membawa malapetaka. Baru sebulan setelah Kim Sub pergi, rumahku kemalingan dan selain uang dan barang berharga, juga potongan peta itu dicurinya. Bohong Kim Hang berseru dengan marah. Mungkin kau bunuh keponakanmu itu dan kau rampas potongan peta yang ada padanya. Tian Xin hendak mencegah namun sudah tidak keburu dan anehnya, pedagang itu tidak merasa takut, bahkan tampak marah dan bangkit dari duduknya sambil bertolak pinggang. Apa kau bilang? Kalian datang membawa kunci emas dan mengaku utusan dari kakak iparku, datang-datang berani engkau menuduhku yang bukan-bukan? Ahaha, jangan-jangan kalian inilah penjahat-penjahat yang telah membunuh keponakanku dan selain merampas kunci emas dari ayahnya, juga sudah merampas sebagian peta itu dan kini datang untuk mendapatkan potongan lainnya dariku. Tian Xin bangkit menyabarkan kekasihnya, lalu berkata kepada pedagang itu, Paman Su, kami sungguh diutus oleh mendiang Paman Ciyanggun. Mendiang? Ya, dia terbunuh oleh Leong Kutian Ban Lok dan kaki tangannya. Ban Lok? Sikarat. Berani dia saudagar itu segera menahan kata-katanya seperti baru sadar bahwa sikapnya itu menunjukkan bahwa dia mengenal baik kepala penjahat itu. Lalu, apa yang terjadi tanyanya, menahan rasa kagetnya. Sebelum meninggal, Paman Ciyanggun menyerahkan kunci emas ini kepada kami dan memesan agar kami mencari putranya di sini. Tapi peta itu, kami akan cari sampai dapat. Kalau sudah dapat, akan kami cari harta karun itu untuk kami serahkan kepada yang berhak. Akulah yang berhak. Akulah keluarga terdekat dari keluarga Ciyang. Bukan engkau, akan tetapi Ciyang Kim Su, kata Kim Hang yang masih marah. Akan tetapi dia, dia telah mati. Mendadak Tian Xin memegang lengan tangan pedagang itu. Pedagang itu meronta dan agaknya dia juga cukup kuat dan menguasai ilmu silat sehingga dia berhasil melepaskan pegangan itu karena Tian Xin juga memegang secara biasa saja. Bagaimana kau bisa tahu bahwa Kim Su telah mati bentak Tian Xin yang belum mau memperlihatkan kepandainya? Ku, ku rasa memang demikian, karena kalau dia masih hidup, di mana dia? Mengapa tidak memberi kabar kepadaku? Orang muda, marilah kita bekerja sama. Serahkan kunci emas itu kepadaku dan aku akan mengusahakan kembalinya petadan. Tidak. Kami akan mencari sendiri dan memenuhi pesan mendiang Ciyang Gun yang telah menjadi korban, bersama istrinya pula, sementara putera tunggalnya juga masih belum ketahuan bagaimana nasibnya. Tapi, tanpa peta, apa gunanya kunci emas itu? Kami akan mencarinya. Kemana? Peta itu telah hilang. Bagaimana nanti sajalah? Akan tetapi, mungkin saja kita masih akan saling berjumpa setelah berkata Deng Likian, Tian Xin dan Kim Hang lalu meninggalkan pedagang itu yang masih memandang dengan bengong. Setelah tiba di luar gedung itu, Tian Xin dan Kim Hang tentu saja tahu bahwa tak lama kemudian, ada tiga bayangan orang yang mengikuti mereka dari jauh. Mereka tak merasa heran karena memang mereka sudah menyangka bahwa Sutong Hak bukanlah orang baik-baik, dan ketiga bayangan orang itu tentulah kaki tangan pedagang itu yang hendak memata-matai mereka. Mereka berpura-pura tidak tahu dan langsung kembali ke rumah penginapan mereka. Memang kunjungan mereka kepada Sutong Hak itu pun sebenarnya hanya merupakan gerakan pancingan belaka untuk memancing keluar kakap-kakap yang ada hubungannya dengan rahasia peta harta karun. Bagaimanapun juga, dua orang pendekar ini masih merasa ragu-ragu di mana adanya peta itu sekarang. Benarkah yang sepotong masih berada di tangan Kim Su yang lenyap tanpa meninggalkan jejak itu? Dan di mana adanya yang sepotong lagi? Mereka tahu bahwa tanpa peta itu, memang kunci emas tidak ada gunanya, sebaliknya, si pemegang peta pun tidak akan berhasil tanpa mempunyai kunci emas. Inilah sebabnya mengapa mereka menanti. Mereka merasa yakin bahwa dengan memegang kunci emas, akhirnya mereka pasti akan dicari oleh pemilik peta. Mereka tidak usah menanti terlalu lama. Malam itu juga para penjahat telah mulai beraksi. Pada malam hari itu, oleh karena maklum bahwa mereka menghadapi urusan besar dan ancaman bahaya, Tian Xin dengan Kim Hang tidak tidur seranjang seperti biasanya. Di dalam kamar itu terdapat dua buah tempat tidur berdampingan, hanya terhalang sebuah meja kecil dan keduanya duduk bersila di atas pembaringan masing-masing. Menjelang tengah malam, tanpa mengeluarkan suara, Kim Hang meniup padam lampu penerangan yang terletak di atas meja dan kamar itu pun menjadi gelap. Lima bayangan orang berkelebat di atas genteng rumah penginapan itu. Gerakan mereka amat gesit, tanda bahwa mereka berlima telah memiliki ginkang yang cukup tinggi. Bagi lima ekor kucing saja, mereka bergerak di atas genteng dan kemudian satu demi satu mereka melayang turun dari atas genteng. Tidak terdengar suara sedikit pun pada waktu kaki mereka menginjak tanah. Mereka adalah lima orang lelaki bertubuh kuat yang dipimpin oleh seorang yang tubuhnya jangkung. Pada punggung mereka kelihatan terselip sepasang golok tipis yang kadang-kadang mengeluarkan cahaya berkilauan kalau tertimpa sinar lampu. Mereka tidak pernah mengeluarkan suara, karena si jangkung hanya memberi aba-aba dengan isyarat tangan saja. Tak lama kemudian mereka telah berada di luar jendela dan pintu kamar yang dihuni oleh Tian Xin dan Kim Hong. Tanpa mengeluarkan suara, mereka berlima lantas mengeluarkan sapu tangan hitam dan memasang sapu tangan itu di depan hidung dan mulut sebagai kedok. Kemudian mereka menyalakan hiu dan bau harum yang aneh langsung berhamburan dari asap hiu. Melalui celah-celah daun pintu di bawah, juga dari celah-celah jendela, mereka lalu memasukkan hiu-hiu yang terbakar itu ke dalam kamar sehingga mulailah asap-asap harum memenuhi kamar. Beberapa menit kemudian, terdengarlah gerakan di dalam kamar itu disertai suara orang terbatuk-batuk kecil kemudian disusul suara orang menguap. Suara itu jelas menunjukkan bahwa yang berada di dalam kamar adalah seorang pria dan seorang wanita. Tentu saja lima orang berkedok sapu tangan hitam itu menjadi girang dan mereka saling pandang dengan sinar mati berkilat dan berseri. Batuk-batuk dan menguap? Tanda-tanda itu membuktikan bahwa asap hiu mereka yang mengandung obat bioskuat itu sudah mengenai sasaran dan berhasil. Memang orang akan lebih dulu terbatuk-batuk, kemudian setelah menguap tak akan dapat tertahan lagi, pasti jatuh pula seperti pingsan saja. Mereka menanti hingga kurang lebih 10 menit dan pada saat itu, kamar telah penuh dengan asap hiu. Mereka juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa agak kecewa akibat tak mendengar suara orang mendengkur yang menjadi tanda mutlak bahwa orang-orang di dalam kamar itu telah tidur pulas. Akan tetapi, tidak semua orang tidur mendengkur. Biasanya, hanya orang-orang yang gendut sajalah yang tidur mendengkur dan mereka tahu bahwa pria dan wanita yang berada di dalam kamar itu sama sekali tidak gendut. Setelah hiu-hiu itu terbakar habis dan padam, dan asap harum mulai melayang keluar dari celah-celah jendela, si jangkung memberi isarat dengan tangan. Mereka lalu membongkar daun jendela dengan amat mudahnya karena mereka memiliki tenaga yang kuat. Nampak sinar-sinar berkilau ketika 5 orang itu menghunus golok-golok mereka dengan kedua tangan dan dengan sepasang golok di tangan mereka pun berloncatan memasuki kamar melalui jendela. Muka mereka terlindung oleh sapu tangan hitam yang sudah diberi penawar obat dius. Melihat ada tubuh terselimut yang membujur di atas dua buah pembaringan itu, 5 orang pendatang ini menjadi ganas. Dengan isyarat si jangkung, mereka lalu menyerbu dengan golok terangkat dan dalam sekejap mati saja 10 batang golok di tangan mereka itu sudah membacok dan menusuk ke arah dua batang tubuh terselimut yang nampak agak remang-remang di atas dua buah pembaringan. Terdengar suara krak-krak-krak-krak di susu seruan-seruan kaget dan heran ketika 5 orang itu merasa betapa golok-golok mereka bertemu dengan tubuh yang lunak, yaitu guling dan bantal yang ditutupi seilmut. Selaka, kita terjebak. Cepat keluar kata si jangkung dengan suara mendesis karena marah. Dan pada saat itu pula terdengarlah suara ketawa dari atas genteng, suara ketawa yang meru dari seorang wanita dan suara ketawa mengejek seorang pria. 5 orang itu menjadi marah dan dengan gerakan cepat mereka berlima sudah meloncat keluar dari dalam kamar yang masih penuh dengan asap itu, kemudian mereka langsung berloncatan ke atas wubungan rumah dengan sepasang golok masih berada di tangan masing-masing. Dan di situ, di atas wubungan itu, diterangi oleh bulan muda dan bintang-bintang, nampak seorang pemuda dan seorang gadis berdiri dengan dua kaki terpentang lebar dan kedua tangan bertolak pinggang sambil tersenyum-senyum mencertawakan mereka. Si jangkung merenggut sapu tangan hitam dari mukanya, diturut oleh keempat orang kawannya ketika mereka mengejar ke depan. Melihat gerakan kelima orang itu yang cukup gesit, menandakan bahwa mereka itu bukan penjahat-penjahat sembarangan melainkan orang-orang yang sudah memiliki kepandayan tinggi, Tian Xin lalu mengacungkan sebuah kunci emas ke atas kepala sambil berkata, Kalau kalian datang untuk mencari ini, ikutilah kami. Dan dia pun meloncat turun bersama Kim Hong, lalu melarikan diri menjauhi tempat ramai itu menuju ke pinggir kota yang sunyi, di bagian yang dipergunakan orang untuk bercocok tanam. Di sana sunyi sekali dan cuaca hanya remang-remang diterangi bulan muda dan bintang-bintang. Tentu saja lima orang itu menjadi penasaran dan agaknya melihat berkilaunya kunci emas tadi, semangat mereka menjadi bertambah dan mereka pun melakukan pengejaran. Kejar-mengejar ini digunakan oleh Tian Xin dan Kim Hong untuk mengukur ilmu berlari cepat. Lima orang itu dan mereka berdua harus mengakui bahwa lima orang itu betul-betul cukup lihai. Mereka menjadi girang karena semakin lihai-nya lawan yang datang mencari mereka, hal itu dapat diartikan bahwa makin dekatlah mereka dengan orang yang menguasai peta yang mereka cari. Tian Xin dan Kim Hong berdiri tegak menanti lima orang calon lawan yang kini pun mulai mengerti bahwa dua orang muda-mudi yang dikejarnya itu bukanlah orang sembarangan. Dan melihat Kero mereka menipu di dalam kamar, kemudian melihat Kero mereka berdua lari, lima orang ini maklum bahwa ternyata pemilik kunci emas itu adalah dua orang muda yang lihai. Maka, sambil mengejar tadi, si Jang Kung memberi peringatan kepada kawan-kawannya agar berhati-hati. Setelah saling berhadapan, Tian Xin dan Kim Hong sekarang bisa melihat wajah mereka dengan jelas, walaupun di dalam cuaca remang-remang. Dan mereka berdua itu merasa heran karena wajah mereka itu bukanlah wajah penjahat yang kasar. Wajah orang-orang yang bersikap tenang, pantasnya wajah para jagoan yang merasa yakin akan kepandayan sendiri. Akan tetapi melihat sepak terjang mereka saat menyebarkan obat asap belius dan saat mereka menyerang guling dan bantal yang diseilmuti, sungguh-sungguh merupakan perbuatan kejam sekali. Hem, kalian lima orang maling kecil ini, tentunya hendak merampas kunci emasku ini, bukan Tian Xin kembali mengacungkan kunci emas itu di tangan kanannya. Si Jang Kung menghardik, suaranya nyaring dan penuh kepercayaan terhadap diri sendiri. Jika sudah tahu begitu, orang muda, lebih baikkah serahkan kunci itu kepada kami dan kalian boleh pergi dengan selamat. Wah, wah, lima ekor tikus sawah yang hanya merupakan maling-maling kecil ini ternyata sombong sekali kata Kim Hong. Kalian hanyalah pesuruh-pesuruh rendah, kata Tian Xin. Kalau memang menghendaki kunci, suruhlah kepala kalian, atau orang yang memegang peta rahasia itu agar menemui kami. Kami sudah bosan berurusan dengan anak buah rendahan. Lima orang itu jelas kelihatan marah sekali dan golok-golok di tangan mereka itu tergetar. Orang muda yang sombong bentak si Jang Kung, kalian berdua tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Kami adalah Siang Tung Go Ho, lima hari mau bergolok pasangan, dan bukan sekedar golongan rendahan. Tian Xin dan Kim Hong belum pernah mendengar nama julukan Siang Tung Go Ho ini karena memang sudah bertahun-tahun mereka tak lagi berkecimpung di dalam kalangan Kang O. Tentu saja nama ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Siang Tung Go Ho, kami hanya mau berbicara tentang kunci emas kepada orang yang memiliki peta rahasia itu. Apakah kalian menguasai peta itu? Kalau benar, keluarkanlah dan mari kita bicara kata pula Tian Xin. Tidak perlu banyak cakap lagi. Lekas serahkan kunci emas itu atau terpaksa kita harus menggunakan kekerasan untuk merampasnya teriak pula si Jang Kung. Hai hik hik, masih mengancam lagi. Padahal, bisanya hanya menggunakan asap belius dan membacoki bantal guling seperti maling-maling kecil. Kim Hong berkata mengejek lantas berpaling kepada kekasihnya. Perlu apa melayani segala maling-maling kecil? Mereka ini tentu hanya kaum rendahan saja. Serbu si Jang Kung sudah memberi komando karena tidak sabar lagi melihat sikap dua orang yang jelas memandang rendah kepada mereka itu. Tian Xin menyimpan kunci emasnya dan hendak bergerak, akan tetapi Kim Hong sudah berkata kepadanya, Biarkan aku menghadapi mereka sendiri. Ahaha, bukan waktunya untuk main-main, Kim Hong Tian Xin membantah. Dia melihat bahwa lima orang ini tidak boleh dipandang ringan dan sungguhpun dia tahu betapa lihainya kekasihnya itu, dan kalau menghadapi mereka ini satu lawan satu tentu tidak sukar bagi Kim Hong untuk merobohkan mereka semua, akan tetapi bila mereka itu maju berlima, kiranya bukan tidak berbahaya bagi kekasihnya. Siapa yang main-main? Justru sudah lama aku tidak latihan menghadapi lawan tangguh. Biarkan aku, Tian Xin, sekali ini saja ya kalimat terakhir ini terdengar begitu manja dan penuh keinginan sehingga Tian Xin terpaksa tersenyum sambil melangkah mundur. Bandel. Sesukamulah, namun jangan salahkan aku kalau kau tergores golok meskipun mulutnya berkata demikian, akan tetapi tentu saja dia pun siap waspada, tak mungkin dia membiarkan kulit halus kekasihnya itu tergores golok orang. Kim Hong tersenyum manis. Kalau saja gadis itu tidak sedang menghadapi perkelahian, tentu Tian Xin akan merangkul dan menciumnya karena senyuman itu adalah senyuman khas dari kekasihnya kalau hatinya lagi senang dan sedang mencumbu. Tentu senyum itu sebagai tanda terima kasih yang akan dibayar kalau kesempatan memungkinkan nanti. Gadis itu melompat ke depan, dengan gaya yang menantang sekali dia lalu menggulung kedua lengan bajunya sehingga nampaklah lengannya yang bulat dan berkulit putih halus. Demikian tipis serta halusnya kulit lengan Kim Hong ini sehingga kalau saja cuaca tidak segelap itu maka akan nampak urat-urat halus membayang di balik kulitnya. Nampaknya demikian halus dan lunak, akan tetapi jangan sekali-kali mengira demikian karena kedua lengan itu dapat terisi tenaga yang amat hebat dan sedemikian kuatnya sehingga mampu menangkis senjata tajam tanpa terluka. Tahan tiba-tiba si jangkung berseru kepada teman-temannya. Bagaimanapun juga, julukan Xiang Tung Gero Hong terlampau besar untuk dikotori dengan pengeroyokan terhadap seorang gadis muda yang bertangan kosong. Di kota raja, nama Xiang Tung Gero Hong sudah terkenal sekali. Mereka ini adalah bekas tokoh-tokoh besar di perkumpulan HWAI Kaipang yang bertugas di luar kota raja. Baru sesudah HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, mengalami musibah, yaitu sesudah terbunuhnya kedua orang pimpinannya, yaitu Lotian Sien Kai dan Hek Bin Mokai sehingga perkumpulan itu menjadi berantakan, maka kelima orang ini datang ke kota raja. Dua orang pemimpin HWAI Kaipang ini terbunuh oleh pendekar sadis dan hanya itulah yang diketahui oleh Xiang Tung Gero Hong. Mereka sama sekali tidak pernah mengira bahwa pendekar sadis pembunuh dua orang suheng mereka itu adalah pemuda yang sekarang berhadapan dengan mereka inilah. Seperti yang telah diceritakan di dalam cerita pendekar sadis, dua orang pimpinan HWAI Kaipang itu dibunuh oleh pendekar sadis Cheng Tian Xin karena mereka berdua pernah membantu pengeroyokan sehingga akhirnya menewaskan ayah bunda pendekar itu. Dan karena hanya sedikit saja orang yang mengenal muka pendekar sadis, maka lima orang jagoan ini pun hanya mendengar namanya saja akan tetapi tidak mengenal Tian Xin. Xiang Tung Gero Hong adalah setidari Lotian Xin Kai dan mempunyai tingkat kepandayan yang tidak banyak selisihnya dengan bekas tokoh HWAI Kaipang itu. Tentu saja mereka itu lihai bukan main, apalagi jika mereka maju berlima karena mereka telah menciptakan bersama suatu ilmu silat gabungan yang amat dasyat. Mereka kembali ke kota raja sesudah dua orang pimpinan HWAI Kaipang tewas. Melihat bahwa perkumpulan itu sudah tidak begitu baik lagi namanya, maka kelima orang ini pun tak mau membangunnya kembali, bahkan mereka lalu membantu tokoh sesat yang pada waktu itu paling terkenal di kota raja, yaitu Pat Pimokobo Kim Seng. Inilah sebabnya, maka sebagai tokoh-tokoh besar yang terkenal serta memiliki ilmu tinggi yang mereka andalkan, si jangkung yang memimpin adik-adiknya itu merasa malu untuk mengeroyok seorang gadis yang bertangan kosong, sehingga dia berteriak dan menahan adik-adiknya sebelum mereka itu sempat menggerakkan golok mereka. Empat orang adiknya menatap pada si jangkung dengan sinar mata penuh pertanyaan. Akan tetapi si jangkung telah menghadapi Kim Hong kemudian mengangkat dada untuk menunjukkan kegagahan. Nona, Siang Tung Kou Ho memang sudah biasa maju bersama, akan tetapi belum pernah mengganggu wanita yang bertangan kosong. Karena itu kami minta supaya kalian berdua menyerahkan kunci atau maju bersama dengan menggunakan senjata. Melihat sikap ini, Kim Hong malah mentertawakan. Hik ahik hik, lagaknya. Apa sudah lupa betapa tadi yang berjuluk Siang Tung Kou Ho tidak bersikap jantan, sama sekali tak mirip seperti lima ekor harimau akan tetapi lebih pantas menjadi lima ekor tikus yang curang dan pengecut, mempergunakan obat dius dan menyerang orang-orang yang sedang tidur pulas? Hai hik, kini berlagak lagi. Sungguh tidak lucu, malah menjemukan. Hayo tidak perlu cariwet lagi, ingin kulihat apakah ilmu kalian juga sebesar kecurangan kalian. Perempuan sombong teriakan ini dilakukan oleh dua orang di antara lima tokoh sesat itu dan mereka pun sudah menerjang maju dengan sambaran sepasang golok mereka. Terdengar bunyi berdesingan ketika empat batang golok itu menyambar dengan dasyat dan menghujankan serangan maut ke arah tubuh Kim Hong. Akan tetapi, hanya dengan sedikit gerakan tubuh saja, sambaran golok-golok itu dapat dilakukan dengan mudah oleh Kim Hong dan hanya mengenai tempat kosong saja. Sekarang tiga orang lainnya tidak ragu-ragu lagi, apalagi mereka juga sangat marah dan merasa terhina oleh hejekan Kim Hong tadi. Mereka lantas mengeluarkan suara bentakan dan mulailah lima orang itu mengurung Kim Hong sambil membuat langkah-langkah lebar memutari gadis itu. Mereka yang sudah dapat menduga bahwa seorang gadis muda yang demikian tabahnya menantang mereka pasti memiliki kelihayan, kini segera menggerakkan ilmu yang mereka andalkan, yaitu ngko liantutin, barisan golok lima teratai. Langkah-langkah mereka sangat teratur dan mereka itu merupakan rangkaian yang bekerja sama secara otomatis. Kadang-kadang sambil melangkah mengitari lawan, terdengar suara golok mereka bersyutan, digerakan menembus udara, kadang-kadang berdemcing karena saling sentuh sehingga suasana menjadi menegangkan. Akan tetapi Kim Hong berdiri dengan tenang saja, sama sekali tidak bergerak dan hanya sepasang matanya yang bergerak-gerak mengikuti gerakan lima orang pengetungnya dan tentu saja pendengarannya juga mengikuti setiap gerakan orang yang berada di sebelah belakangnya. Seluruh hurat syarafnya telah siap siaga dan menegang, meskipun tubuhnya nampak tenang-tenang sepenaknya saja. Gadis ini maklum bahwa kelima orang pengetungnya itu bukanlah lawan yang ringan dan sama sekali tak boleh dipandang rendah. Akan tetapi dia masih belum merasa perlu untuk menghunus sepasang pedangnya, yakni hokmos yang kiam, sepasang pedang penaluk iblis, yang berwarna hitam dan yang selalu disimpannya di balik baju itu. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, kalau tidak amat terpaksa, Kim Hong tidak akan mau menggunakan pedang. Hiyaat! Tiba-tiba saja si jangkung mengeluarkan teriakan nyaring dan sepasang goloknya sudah cepat menyambar dengan gerak tipu Hang Chowetai Hiyo, angin meniup runtuh deng daunan, sepasang golok itu berkelebat saling susul, yang kiri menyambar ke leher dan yang kanan menusuk lambung. Serangan ini dilakukan ketika dia berada di sebelah kanan dari tubuh Kim Hong. Hem Kim Hong menggeser kaki mengelak. Kero mengelaknya memang istimewa sekali, kakinya tidak diangkat, melainkan menggeser atau meluncur seolah-olah di bawah sepatunya terdapat roda yang membuat tubuhnya dapat meluncur, akan tetapi cepatnya bukan main sehingga serangan sepasang golok itu gagal total. Akan tetapi, kiranya serangan pertama dari si jangkung ini merupakan pemukaan atau wabah-wabah, sebab mereka berlima kini seluruhnya mulai menggerakan ngkelian tutin atau barisan golok lima teratai itu dan memang hebat bukan main gerakan mereka. Sepuluh batang golok itu bekerja sama dengan demikian rapi dan cekatan, susul menyusul serta bertubi-tubi, seolah-olah digerakan oleh satu otak saja, saling bantu hingga kemanapun tubuh Kim Hong mengelak, tentu dia langsung dipapaki oleh golok lainnya. Dan susunan serangan mereka itu pun makin lama semakin kuat dan berbahaya. Tia'at. Seorang di antara mereka yang berada di depan Kim Hong, menggunakan jurus sineng Hoan Sin, Garuda sakti memutar tubuh, sepasang goloknya itu tiba-tiba saja meluncur dengan gerakan membalik, amat berbahaya sekali dan saking cepatnya, sepasang golok itu lenyap bentuknya berubah menjadi dua berkas sinar yang menyilaukan mata. Kim Hong cepat mengelak dan kali ini dengan loncatan ringan ke kiri, di mana dia segera disambut oleh sepasang golok yang dimainkan dengan jurus Kim Leong Hian Jiao, naga emas mengulurkan cakar, dengan sepasang golok itu menusuk secara berantai. Kembali Kim Hong mengelak ke belakang di mana dia disambut pula dengan serangan golok yang lebih berbahaya karena penyerangnya telah menggunakan jurus Giyok Tai Wiyiao, sabuk kemala melilit pinggang, sebuah gerakan yang indah sekali hingga golok itu seolah-olah melengkung melalui belakang pinggang dan langsung menuju ke pinggang lawan. Untuk kesetian kalinya Kim Hong mengelak dan lawan kelima yang berada di belakang tubuhnya sudah menyambut dengan sebuah tendangan kilat yang disusul oleh sambaran golok leher. Sepasang golok itu sekaligus membuat gerakan menggunting dari kanan dan kiri. Itulah jurus yang dinamakan Ji Leong Jiao Chu, sepasang naga berebut mustika. Menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan secara gencar, cepat dan kuat, serta saling membantu ini, yang maksudnya untuk menutup jalan keluarnya dan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk balas menyerang melainkan dipaksa agar mengelak terus, Kim Hong lantas mengeluarkan suara melengking nyaring dan dia pun sudah memainkan ilmu silat tangan kosong yang dinamakan Kong Jiu Jipek Tu. Tangan kosong menyerbu ratusan golok, dan tubuhnya berkelebatan secara cepat bukan main. Lima orang jagoan itu terkejut sekali melihat betapa tubuh lawan mereka itu kadangkala lenyap dan demikian cepatnya gerakan gadis itu hingga membuat mata mereka menjadi selau dan kabur pandangannya. Hebatnya lagi, gadis itu kadangkala berani menyempok golok dengan tangan kosong dan tangan itu terasa demikian lunak bagai kapas sehingga tidak terluka oleh golok, namun di bawah kelunakan itu terkandung tenaga yang luar biasa kuatnya. Kini maklumlah siang cungkauhou bahwa mereka ini sedang menghadapi seorang gadis yang benar-benar lihai sekali, maka mereka bergerak dengan hati-hati sekali. Kerjasama mereka yang amat rakti itu tetap saja bisa mengimbangi ilmu silat istimewa dari Kim Hong sehingga membuat gadis itu masih sulit untuk dapat merobohkan salah seorang di antara mereka karena mereka itu selalu dalam posisi saling bantu dan saling melindungi. Memang kelima orang itu sudah mempunyai ilmu silat yang sangat kuat. Seperti juga ilmu kepandayan mendi yang suheng mereka, yaitu Lotian Sien Kai Tokoh nomor satu dari HWAI Kaipang, mereka memiliki dua macam ilmu silat yang menjadi andalan mereka. Pertama adalah ilmu silat tangan kosong yang disebut Tahou Sien Chiang Hoat, ilmu silat sakti pemukul harimau, yang dapat membuat tangan mereka menjadi demikian kerasnya hingga kepalan tangan mereka itu dapat mengalahkan harimau dan memecahkan kepala binatang itu. Dan yang kedua adalah ilmu yang berdasarkan ilmu silat tongkat ingkolian panghoat, silat tongkat lima teratai. Ilmu ini mereka rubah menjadi ingkolian tuhoat, silat golok lima teratai, dan dengan ilmu golok ini, mereka berlima sudah menciptakan ingkolian tutin, barisan golok lima teratai, yang amat tangguh itu. Kalau dibandingkan satu lawan satu, tentu saja tingkat kepandayan Kim Hang masih jauh lebih tinggi, baik dalam hal ilmu silat maupun tenaga Sien Kang, terutama sekali dalam hal Ginkang karena memang gadis ini mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sukar dicari bandingannya. Akan tetapi karena mereka itu maju berlima dan membentuk barisan golok yang amat tangguh itu, Kim Hang yang bertangan kosong mengalami kesulitan juga untuk menundukkan mereka. Kim Hang tetap tak mau mengeluarkan pedangnya, sebab merasa bahwa dia belum terdersak, hanya belum mampu merobohkan mereka. Heh, bandel, kenapa tidak menggunakan siang kiamu itu sudah berkali-kali Tian Xin berseru, akan tetapi Kim Hang hanya tersenyum saja. Darah lima ekor tikus ini terlalu busuk untuk mengotori pedang-pedangku. Akhirnya dia menjawab dan jawaban ini membuat siang tunggeroho menjadi semakin marah. Perempuan sombong si jangkung berteriak marah sekali, kemudian kembali memimpin adik-adik seperguruannya untuk mendesak semakin ganas. Akan tetapi tiba-tiba teriakannya itu yang disusul dengan tusukan golok ke arah dada Kim Hang, berubah menjadi teriakan kesakitan ketika tiba-tiba ada sinar hitam berkelebat dan terdengar bunyi meledak kecil yang disebabkan oleh lecutan ujung rambut Kim Hang yang menotok pergelangan tangan yang memegang golok. Aduh golok itu segera terlepas dari pegangan tangan yang tiba-tiba terasa lumpuh dan sebelum si jangkung dapat memperbaiki posisinya, sebuah tendangan kaki kiri Kim Hang mengenai pahanya. Des! Si jangkung terlempar sambil menyeringai kesakitan, berusaha bangkit, akan tetapi jatuh terduduk lagi karena bekas tendangan pada pahanya itu telah membuat pahanya memar, matang biru dan rasa nyeri menusuk-nusuk sampai ke jantung. Empat orang yang lain menjadi terkejut dan marah. Mereka bergerak cepat dan memang ilmu barisan lima teratai mereka itu telah terlatih amat baik, bahkan sudah terlatih kalau-kalau ada di antara mereka yang terluka. Barisan itu memang berlima, akan tetapi mereka telah melatihnya sedemikian rupa sehingga bisa juga mereka mainkan berempat, bertiga, atau bahkan berdua saja tanpa menjadi kaku dan canggung. Sekarang empat orang itu berkelebatan dan gerakan mereka berbeda dari gerakan ketika mereka berlima tadi, akan tetapi tidak mengurangi ketangguhan mereka. Bagaimanapun juga, kini Kim Hang tidak hanya menghadapi mereka dengan kaki tangan kosong, melainkan dia sudah mempergunakan senjatanya yang ampuh, yaitu rambutnya. Senjata ini bahkan lebih ampuh daripada senjata lainnya, karena selain tak terduga-duga datangnya, digerakan oleh kepala, juga senjata ini dapat dijadikan kaku maupun lemas tergantung penggunaan tenaga sinkang yang dikerahkan oleh gadis perkasa itu. Empat orang itu biarpun telah lama berkecimpung di dunia persilatan dan sudah banyak menghadapi lawan tangguh, akan tetapi baru sekaranglah mereka bertemu lawan seperti itu, dan melihat betapa suheng mereka telah roboh, maka mereka pun menjadi panik. Hal ini dapat terasa oleh Kim Hang, terasa dalam gerakan kerjasama yang tidak serapi tadi. Sekarang banyak terdapat lowongan-lowongan dan gadis perkasa itu pun segera hendak mempergunakannya. Dia melengking lantas tubuhnya menerjang ke depan, melompat ke atas dan kaki kirinya menendang ke arah sepasang golok yang menyambutnya. Pemegang golok itu berteriak kesakitan dan sepasang goloknya terlempar, akan tetapi kaki kanan Kim Hang sudah tiba sebelum dia dapat mengelak. Buk! Orang itu terlempar ke belakang dan terbanting keras, terjengkang dan napasnya terasa sesak, dadanya terasa jebol. Sampai cukup lama dia hanya dapat terengah-engah sambil menekan dadanya. Hai it! Kim Hang kembali melengking, rambutnya menyambar bagaikan seekor ular hitam, tepat menotok pundak salah seorang pengeroyok yang tiba-tiba saja berubah menjadi patung, tak mampu bergerak dengan tangan kanan mengacungkan golok ke atas dan tangan kiri menusukan golok ke depan. Kim Hang yang sudah berhasil menotoknya dengan ujung rambutnya, segera menggerakkan tangan kiri menampar. Plak! Tubuh orang ketiga ini langsung terpelanting dan sepasang goloknya terlempar, matanya menjadi juling dan dia cepat-cepat duduk dengan kepala bergoyang-goyang karena bumi terasa berpusing di depannya. Hiyaaat! Kembali Kim Hang mengeluarkan suara lengkingan panjang, tubuhnya telah melayang ke atas. Dua orang sisa lawannya yang telah menjadi gentar sekali itu menyambut tubuhnya dengan tusukan dan bacokan golok. Akan tetapi, tiba-tiba saja tubuh yang ramping itu membuat gerakan salto di angkasa dan tahu-tahu dua orang itu kehilangan lawan mereka. Sebelum mereka sadar bahwa lawan yang amat lincah bagaikan burung walet itu berada di belakang mereka, tahu-tahu rambut kepala mereka sudah dijambak oleh sepasang lengan yang kecil halus namun kuat. Duk keduanya mengeluh dan roboh, di kepala mereka tumbuh sebutir telur angsa dan kepala mereka terasa nanar dan pandang matlah, terasa berkunang. Terdengar suara tepuk tangan. Kim Hang menoleh sambil tersenyum memandang kepada kekasihnya yang bertepuk tangan memujinya. Bulan telah naik tinggi dan sinarnya makin cerah. Langit bersih sekali sehingga cuaca menjadi semakin terang. Bagus sekali kereng kau menjatuhkan mereka, Kim Hang, kata Tian Xin memuji. Yang dipuji amat girang dan bangga sekali. Ahaha, latihan yang menyenangkan. Kini tubuh terasa enak sekali kata Kim Hang sambil menggeliat seperti seekor kucin malas, muka diangkat seperti memandangi bulan, dada yang telah membusung itu makin dibusungkan, pinggang ditekuk, sepasang lengan yang masih tersing-sing lengan bajunya itu diangkat ke atas dan ke belakang, menyanggul rambut yang tadi terlepas. Di antara semua keindahan dalam gerakan wanita, salah satu di antaranya yang paling mempesonakan hati pria adalah kalau wanita itu membereskan rambut kepalanya dengan mengangkat dua lengan ke atas dan ke belakang. Gerakan ini mengandung kelembutan, keindahan dan kehalusan wanita sepenuhnya, bahkan di saat itu tampak seperti gerakan yang penuh gairah yang menantang. Hmm, Tian Xin merasa betapa bulu tengkuknya meremang dan ini tandanya bahwa dia telah terangsang memandang kekasihnya seperti itu. Dia pun melangkah maju dan dipeluknya pinggang yang ramping dan sedang meliuk itu, ditariknya tubuh itu kemudian didekapnya kuat-kuat, lalu diciumnya mulut yang agak terbuka itu. Terdengar Kim Hang mengeluarkan suara seperti seekor kucing dan kedua lengan yang sedang menyanggul rambut itu pun melingkar di leher Tian Xin, membuat rambut yang belum selesai disanggul itu terlepas dan terurai lagi. Mereka berdua tak mempedulikan lagi lima orang yang telah dirobohkan tadi, tenggelam dalam buayan asmara, saling berangkulan, saling berciuman. Bahkan kesempatan itu lalu dipergunakan oleh lima orang siang tungkohou untuk bangkit perlahan-lahan, menahan keluhan sambil menyeringai, kemudian perlahan-lahan mereka pun segera melarikan diri dari tempat itu. Eh, haha, kita harus menangkap seorang tiba-tiba Tian Xin melepaskan ciumannya. Akan tetapi Kim Hang menahan dengan rangkulannya, lalu gadis itu menggunakan tangan kiri melepas sebuah tusuk konde di atas telinga, kemudian mengayunkan tangannya. Terdengar jerit kesakitan dan seorang di antara siang tungkohou terjungkal roboh dan tidak mampu bangkit lagi. Empat orang temannya melarikan diri dan agaknya melupakan seorang kawan mereka yang roboh. Sedangkan Kim Hang telah menarik muka Tian Xin lagi, melanjutkan permainan mereka yang tertunda tadi, tenggelam dalam kemesraan dan pencurahan kasih sayang. Bagi yang belum mengenal pasangan muda-mudi ini pastilah akan merasa heran melihat keadaan mereka. Akan tetapi bagi pembaca yang sudah mengikuti perjalanan hidup dua orang ini dalam cerita pendekar sadis, tentu tidak akan merasa heran lagi. Latar belakang kehidupan mereka begitu suram dan gelapnya, pengalaman-pengalaman pahit getir telah membuat hati kedua orang muda ini terasa hambar dengan segala peraturan yang dibuat oleh manusia, termasuk pernikahan. Mereka berdua saling mencinta, cinta yang tidak dibuat-buat, cinta yang memang timbul dari dalam hati mereka, bebas dari ikatan peraturan-peraturan umum. Mereka mengenal sifat dan cacat pasangan masing-masing. Mereka saling mencinta dengan metel, terbuka. Mereka tidak mau mengikatkan diri dengan pernikahan, walaupun di dalam hati mereka terdapat kasih sayang mendalam yang agaknya tak memungkinkan mereka tertarik pada orang lain. Kemesraan bisa saja timbul di antara mereka, di manapun juga, di saat apapun juga dan mereka tidak akan menyembunyikan perasaan mesra itu. Mereka berani bermesraan di manapun karena mereka berdua sudah tidak begitu mau mempedulikan lagi soal-soal peraturan dan hukum yang mereka anggap palsu dan pura-pura. Apabila mereka saling menyayang lantas timbul gairah untuk saling memperlihatkan kasih sayang, untuk saling meraba memeluk dan mencium, mengapa harus disembunyi-sembunyikan? Mereka menganggap hal itu wajar dan tidak merugikan orang lain. Inilah sebabnya, maka sungguhpun sudah beberapa tahun hidup bersama di Pulau Kosong, sebagai suami-isteri, mereka belum pernah menikah dalam arti kata disaksikan upacaranya oleh orang-orang lain, baik berdasarkan hukum agama, tradisi atau umum. Tentu banyak pula orang yang akan mengerjitkan hidung dan mencibirkan bibir melihat keadaan mereka itu. Tentu banyak yang memberi komentar, tak tahu malu, tidak sopan, jorok dan cabul, kotor dan sebagainya. Namun sebaliknya, di samping itu, mungkin ada pula yang membenarkan. Akan tetapi, bukan disitulah letaknya kebenaran. Bukan di dalam sehelai surat nikah, di dalam upacara agama, di dalam upacara tradisi, ataupun di dalam kesaksian parahan daya taulan letaknya kebahagiaan perjodohan. Melainkan di dalam cinta kasih. Apa artinya memiliki surat-surat lengkap, dengan upacara yang megah, dengan perayaan yang meriah, dengan penghormatan yang berlebihan, kalau di dalam sebuah pernikahan tidak terdapat cinta kasih. Bahkan banyak sekali suami istri yang saling tidak merasa cocok, namun memaksa diri untuk hidup bersama karena adanya ikatan berupa surat atau upacara atau hukum-hukum itu. Akibatnya, biarpun pada lahirnya, oleh orang-orang lain, mereka nampak sebagai suami istri yang hidup serumah dan rukun sampai kakek nenek, tapi pada hakikatnya batin keduanya menderita hebat. Mau terbang menghindar, kaki sudah terikat oleh segala hukum dan pendapat umum. Karena itu, tidak begitu penting mempertimbangkan benar tidaknya orang menjadi suami istri dengan surat, dengan upacara, dan sebagainya. Yang paling penting adalah bahwa suatu perjodohan merupakan pendekatan antara dua orang, pria dan wanita, untuk hidup bersama dan hal ini baru benar kalau dilakukan dengan dasar saling mencinta. Hanya ini syarat utamanya, yang lain-lain itu hanyalah umbel-umbel yang tidak begitu penting bagi kebahagiaan bersuami istri. Syarat paling utama itu, yaitu cinta kasih dua pihak, harus dipenuhi lebih dahulu, baru orang boleh memikirkan syarat-syarat lain yang umum.